Terima kasih. Terima kasih. Membuat kesalahan main memang menjadi ciri khasnya Komeng nih. Komedian jebolan grup lawak Diamor saat berinteraksi dalam setiap lawakan. Calatukan dan kejahilannya inilah yang membuat komedian yang mengawali karirnya di tahun 90-an ini gampang berkolaborasi dengan komedian lintas generasi. Keluarga saya itu 8, dia paling kecil. Terdudukan mulu, Mbak Ibu. Haduh, haduh, haduh. Emang ya, setiap lawan mainnya harus siap setiap saat dengan ulah usil dari komedian bernama asli Alfiansyah Bustami ini. Ini yang buat yang gede lagi. Tuh, gak namunnya. Ini lahir, manis. Manis. Wah, asin nih. Asin banget. Terlambat. Gareng banget ya, Mbak Ngomong ini. Wah, asin nih. Lah kan tadi mau ingin nih. Nah, yang dadaftarin Oni sama Dedy Gumlar. Nah. Deng. Ya udah, udah dadaftarin, saya jadi dadaftar. Ya, alasannya maju, kenapa, Bang? Ya, karena di belakang tembok. Jadi, saya maju. Nah, dan lagi, ulah jahil dan calatukan khasnya juga gak lepas Saat Komeng mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon legislatif DPD Dapil Jawa Barat. Tidak pernah terlihat kampanye dan minim memasang baliho serta spanduk, jalur perdana politik Komeng justru berjalan mulus dengan perolehan suara yang fantastis. Hasil perhitungan suara Real Count KPU, suara untuk Komeng tembus lebih dari 1,8 juta. Suara Komeng ini melesat sendiri dibandingkan caleg DPD, politisi, hingga partai politik yang bertarung di Provinsi Jawa Barat. Nah, Komeng pun seakan mampu mematakan stigma bahwa politik itu mahal, butuh popularitas, elektabilitas, serta isi tas. Ya, perolehan suara Komeng yang tinggi dan mendominasi di Jawa Barat diapresiasi dan didukung sejumlah publik figur. Komeng ingin mensejahterakan lewat hiburan yang membahagiakan, agar tawa menggema di seluruh Indonesia. Bisa nggak ya, senator Komeng mewujudkan politik Indonesia lebih Cihuy bin Uhuy 5 tahun ke depan? Bersinarnya terus sampai nanti Lagu ini ku akhiri Ayo! KOMENG! 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 Siapa disini yang pilih komeng? Awe pilih komeng? Nyesel gak? Nyesel dikit. Harusnya saya robek aja mukanya itu. Ada Awe, ada Nuri, ada Gautama. Kita sambut senator kita, KOMENG! 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 Kata dia beresin. Kalo dia beresin, duduknya disini. Maaf saya udah punya bangku di Senayan. Sambung! Boom! Wow, duduk temen-temen. Duduk, duduk, duduk. Terima kasih ya. Nuri Hama Gautama ini sebenarnya sebuah siasat dan strategi saya. Rasanya saya belasan tahun menjadi pewancara selalu membawa kertas pertanyaan. Kali ini sudah tidak ada. Tidak perlu ada daftar pertanyaan, tidak perlu ada apapun. Karena saya tahu apapun pertanyaannya pasti ngawur jawabannya. MENG! Akhirnya kita ketemu lagi. Iya nih. Setelah lama kita tidak di dunia otomotif. Beda, beda. Ini baca. Oh bukan ya? Iya. Bukan orang Itali? Bukan. Bukan Valentino bukan. Ya ya ya. Temen-temennya itu semakin di depan ya? Iya. Oh iya. Jangan lain jalan semakin terpenggalan. MENG, lu apa kabar? Baik. Gila, gak nyangka. Gak nyangka. Saya juga. Gak nyangka benar? Kok bisa ya? Enggak dong, kan ular yang bisa. Gak, gak. Maksudnya yang lain? Iya ya ya. Jadi begitu Bu. Makanya saya dateng kemari. Saya minta bantuan. Untuk mengembangkan seni budaya. Jadi mungkin Ibu ada ongkos sedikit. Kan Bapak yang maju. Kenapa minta ongkos sama Pak Rosi? Coba banyak loh. Dia milih. Saya milih. Milih semua? Milih. Itu sampai orang-orang yang bukan orang jabar agak ngiri. Karena orang-orang jabar heboh. Ngiri gak? Tuh. Jawa Tengah gak ada. Dia juga. Kalau saya enggak sih. Saya nganan doang. Bukan-bukan ngiri. Ini sama juga nih. Bang Komeng bawa anak. Enggak. Tadi minta tolong. Tengah gak saya mau berobat. Coba aja tuh. Hebat loh. Tapi lu memilih. Wek. Memilih dengan kesadaran. Ya udah deh temen. Sadar sekali. Sadar. Gak kalau saya bukan karena temen. Bukan karena ini senior saya. Tapi. Memilih Bang Komeng itu. Sepertinya rasa terima kasih saya. Selama ini sudah dihibur. Dari saya kecil. Sudah nonton beliau dihibur. Jadi kayak rasanya. Inilah. Saat saya balas budi ke beliau. Ada utang budi berarti. Coblos. Oh. Saya berharap juga pas saya coblos itu. Hidungnya kerasa juga. Sakit. Saya harapin gitu sebenarnya. Selama ini kita pikir. Politik di Senayan gak lucu. Kali ini kita bikin beneran lucu. Nah. Bener. Kenapa? Kenapa? Enggak. Kayaknya gak yakin dengan yang ada di sana. Tapi lebih lucu mereka-mereka. Oh. Hei. Hei. Rasanya apa jadi pejabat? Belum kan. Kalau pejabat sih memang udah lama ya. Saya pelawak Jawa Barat. Kalau buat yang ngurus negara saya belum pernah. Kalau main ke gedung Dewan pernah. Waktu saya demo dulu ya. Oh. Gak tau nanti saya di sana ada yang demo gak gitu. Saya mengulang sejarah. Iya. Ah masa pernah demo? Emang aktivis? Bukan aktivis bu. Saya naik bos gak tuh bosnya kesana. Ke bawah. Ke bawah. Sengaja itu. Nah ibu nih. Banyak kejadian yang akhirnya saya tidak sengaja. Masuk HMI. Himpunan mahasiswa Islam. Itu di kampus tulisannya sepuluh ribu seminggu dipila. Siapa yang gak mau ikut? Saya ikut. Gak tau nya di seksa bu. Suruh ini, suruh ini. Dulu yang ini tuh Egi Sujana itu bu. Oh. Saya gak tau. Coba kalo dia bilang. Daftar HMI 10 ribu. Anda akan disana-sana. Anda ikut leadership. Gini-gini. Pasti saya gak ikut. Akhirnya banyak yang ketidaksengajaan. Begitu juga pada saat demo. Ada bisnis. Saya pikir pulang. Gak tau mahasiswa sewa. Tapi kan salah Bang Komeng. Berarti kenapa gak nanya lebih lanjut? Salah bukan saya. Dia di Liverpool. Itu bukan masalah. Beda lagi. Bermain bola. Tapi mahasiswanya dia mau. Dia mau minta turunkan dia dari bis. Tapi Bang Komeng kalo misal udah terpilih Nintar. Ini maaf nih ya. Bu Rosi yang harus nanya kenapa lupa. Saya gak nanya. Saya cuma komen. Saya komen. Saya komen. Ya dia nanya nih. Saya mau komen. Ini kan kita udah tau. Bang Komeng tuh membangun karir sebagai pelawak udah lama banget. Kalo udah jadi pejabat Nintar. Udah masuk parlemen. Karirnya jadi dunia pelawak tuh. Terus mau dikemanain. Justru tetep saya bawa. Karena saya membawa misi dari karir saya. Paham? Kalo gak paham pulang aja. Galak banget nih. Sama rakyat galak banget nih. Cuman mau suara doang. Tapi abis itu lupa. Biasa. Mentang-mentang bukan dapilnya. Iya. Iya makanya saya omelin juga kan. Bakalan besok gak bakalan nyolok sekali lagi. Cuma saya baik-baik. Jujur banget ya. Orang pada menanyakan bagaimana suara bisa banyak. Kuncinya hanya satu Bu. Jeruk nipis sama kecap. Oh iya suaranya mantap. Betul. Suaranya banyak ntar. Itu bukan suara banyak. Suara merdu. Banyak sekali. Banyak sekali loh. Satu udah berapa? Udah ngitung belum sekarang? Satu, setengah juta. Iya gak ngitung. Bukan bagian saya yang itu. Saya bagiannya dihitung Bu. Yang hitung KPU. Walaupun KPU masih punya saya sendiri. Komeng punya urusan ya. Oh iya. Saya tidak mencampuri itu karena. Ya begitu deh Bu. Tinggi banget loh. Tapi suara fenomenal meng. Asli. Gila-gila. Keren sih. Mungkin deh. Kemarin tadi berapa? Satu koma sembilan ya Bu? Satu koma. Terakhir saya sempat satu setengah juta. Habis itu satu koma sembilan juta. Itu di atas partai-partai. Di atas capres sendiri. Sama di atas UMR Jogja tuh. Oh iya. Tau, saya orang pabrik ya. Orang pabrik. Iya lagi. Tapi Bang Komeng ini seolah-olah tanpa strategi. Tapi sebenernya kita udah kemakan dari awal dulu banget. Dia sering tampil di TV. Yang lain semakin ketinggalan. Itu bagian dari strategi bukan sih Bang Komeng? Ya strategi lah ngumpulin duit. Oh jadi cita-citanya udah lama Bang Komeng? Apanya tuh? Untuk jadi masuk sekarang ke DPD itu udah? Udah lama? Enggak lah. Saya dulunya apres. Oh iya. Di Afganistan gak ada yang. Oh iya. Kan bukan apresi itu. Gak bisa. Ah bisa aja orang Korea aja nyalek ya Bu ya. Iya sih. Orang Korea bener. Iya sih. Ini lucu banget sih tapi fotonya ini. Ini bener. Nah ini nih. Ini baru sih bikin saya ketawa 10 detik di TPS. Saya buka saya ketawa dulu 10 detik ya. Baru nyoblos ini. Kenapa Bang Komeng pilih yang ini fotonya Bang? Enggak saya pilih yang tengah. Oh yang ini. Sama kan fotonya. Sama aja. Itu juga. Sama ini. Tapi ini foto paling serius ya Bang? Iya. Karena kalau bercanda dia ngirim foto rongsen. Udah serius ini. Iya bener. Selfie tuh. Iya. Selfie. Beneran? Bukan difotoin? Enggak. Saya mau pergi ke waktu itu ada pertemuan para seniman. Di Bumi Cimanggis. Tempatnya Papa Adelijan. Saya diundang. Saya manasin mobil. Saya omelin gak panas-panas. Akhirnya saya starter baru panas. Iseng-iseng nungguin tubuh saya foto-foto. Nah itu yang dikirim? Iya. Tersimpan lah di handphone. Sebenarnya KPU sudah saya kirim foto tapi untuk kebutuhan administrasi. Tiba-tiba minta lagi buat kertas suara. Saya bilang ngapain itu? Kertas minta foto saya. Apakah dia naksir saya? Wah di guna-guna. Bisa jadi. Ya udah cepetan. Jadi itu fotonya selfie. Ah panjang banget. Saya juga mau pergi Bu. Kan ibu ayah nahan di sini. Ini foto selfie terus. Jadi foto gini. Sambil banasin mobil. Iya. Ada lima waktu itu. Lain-lain. Dan yang saya pilih yang itu. Kenapa ini yang lu pilih? Ya. Kita penasaran empat lainnya gimana ya? Nanti. Apa gak kepilih bangkomen ya? Losakan akan terus nyalek terus. Makanya tungguin lagi. Oh. Gak ada fotonya ya? Jadi ini satu ekspresi gimana ya? Iya. Masih bisa diulang. Masih bisa diulang. Lagi-lagi. Nah telat lagi nuh kameranya. Tuh kan telat lagi. Nanti kena SPPD nya. Coba lagi-lagi. Ah ini capek gue. Bangkomen gak kasih nama lawan-lawan Bangkomen. Ada yang pakai baju daerah. Boju adat. Saya udah berusaha waktu itu. Menggunakan pakaian daerah. Pakai anduk doang daerah banjir. Oh iya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Orang daerah banjir juga. Pakai baju. Cuman basah. Gak pakai anduk. Ini udah saking basahnya. Jadi saya pakai begini aja tuh. Nungguin perahu deh. Daerah banjir. Mewakili daerah banjir. Iya kan daerah kan macem-macem. Iya. Ini salah satu strategi yang bagus. Pasti nanti akan banyak yang ngikutin. Untuk foto. Iya. Berbeda. Yang lain kan semua foto-foto formal kan. Iya. Ganti lagi ntar. Tentang. Dia formal sendiri. Dia formal sendiri. Kira-kira ya. Ini aja nih. Berandai-andai. Kalau fotonya komen gak kayak gitu. Kepilih. Banyak gak ya? Kalau menurut saya masih kepilih banyak. Cuman mungkin. Ceritanya jadi akan. Terang dramatis. Sekarang tuh jadi memang. Ini membuat semua orang tertawa lah. Dengan semua yang serius. Semua yang. Mempersiapkan dengan baik. Ini kayak. Kayak main-main sekali gitu. Yang gak serius. Kayak gak serius. Iya betul sekali. Tapi. Selain dari fotonya. Yang menarik dari surat suara tuh. Ada nama komengnya. Betul. Sampe ke pengadilan ganti nama. Iya. Pengadilan. Sempet di. Tidak diterima pada saat itu. Karena pengadilan agama. Ya. Bisa ganti nama disitu. Iya. Saya ke pengadilan negeri. Bapak salah mulu lho Pak. Bisa lah. Pengadilan salah. Semua tuh orang belajar dari kesalahan. Makanya saya bisa begini sekarang ya. Sama bangsa Indonesia juga. Selalu. Salah milih. Wiss. Wiss. Sejar dari kesalahan. Pinternya kedepan lagi dong. Iya. Satu bangsa salah milih saya. Wah. Ini bahaya nih Bu Roshi. Kenapa? Ya itu kan. Merusak. Bangsa ini. Jadi. Seperti memilih saya enggak-enggak dong. Kalau begitu. Mengadu domba lho. Satu setengah juta. 1,9 juta. Lo merasa ini. Lo kasih bansos ya. Bisa segede itu. Enggak. Saya kasih bantal nih guling. Buat apa? Bantuan mental. Oh. Guling gugus dan terliling-liling. Guling gugus. Terliling gugus. Guling gugus. Terliling gugus. Terliling gugus. Terliling gugus. Terliling gugus. Terliling gugus. Terliling gugus. Jadi harus ada korban di depan. Oh. Itu bang Komeng. Orang lain dong. Masa saya berkorban. Ya kan. Orang saya nggak ngapa-ngapain. Tapi bang Komeng. Maju gini. Tahu nggak kalau honor jadi seorang wakil rakyat itu nggak lebih besar dari honor jadi pelawak. Saya ngeliat orang-orang banyak yang ngirim tuh, segini-segini, waduh gedean, buat anak 3 juta, itu anak saya 4 juta loh, bener loh, ini saya ngomong. Apanya 4 juta? Ya perbulan dia kos-kosan, dia kan gak tinggal di rumah saya, orang saya titipin sama orang lain. Kalau gitu gak bayar kos dong. Bayar kos, cuman kan sebutannya aja kos, karena yang punyanya kosasi, ini rumah kos gitu. Udah jawab pertanyaannya. Oh yang foto tadi ya? Ya itu akhirnya KPU tuh meminta. Bukan itu pertanyaannya. Ini gaji, gaji. Honor, honor ya lebih kecil. Ya iya, iya memang. Kalau di pengadilan ya, maksudnya dibanding-banding kayak gitu. Kan yang membanding-banding kan hanya pengadilan ya. Gak itu pertanyaannya. Tau gak gajinya berapa? Iya itu, tau. Makanya kalau dibanding-banding kan, iya lebih mending saya melawak. Tapi kenapa? Sekarang aja nih Bu, katanya. Saya dibilangin nih Bu, sama yang udah menjabat. Lu mau di wancara TV berita, lu nanya Honor. Lah emang saya kebiasaan begitu? Katanya, enggak kalau TV berita emang enggak. Tapi begitu. Saya ditanya aja kan, saya mau pergi wancara dulu ya. Nah dapet duit nih. Atau enggak, makasih apa-apa yang ngelakau lain ya. Itu aja udah beda loh. Beda ya, beda. Iya. Ini pada denger nih Bu, ntar orang-orang pada gak nanya saya lagi. Oh dia minta duit tuh. Rugi loh, bener loh. Bulanannya banyak. Jauh. Jauh mau. Orang dari Sentul ke Senayan. Bukan di rumah, bukan jarak. Bukan jarak rumah, bukan. Ini. Iya. Ya, makanya kan. Tapi pengorbanan lah ya, demi bangsa dan negara. Enggak nih. Enggak. Enggak nih. Enggak, itu apa? Setuju apa enggak? Ya, setuju. Ya, ngomong setuju tiba-tiba. Tapi masih nerima ngelak MC-MC, Mas. MC-MC masih. Enggak, apa ya Bu ya? Bukannya saya meninggalkan. Karena ini memang masih ada berhubungan dengan visi-misi saya. Tentang seni dan bulanya, bagaimana saya meninggalkan. Kalau jalan saya aja masih di situ. Padahal berair situ tuh. Kayak situ Pak Tenggang, situ. Bukan danau, Bang. Jadi begitu, Bu. Jadi maksudnya tetap. Karena kan saya harus... Nungguin ya. Iya, iya Bang. Aduh. ASYRB. Jangan disingkat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KT Bapak cepat. Iya, tapi itu kalau ditulisan boleh disingkat. Kalau surat begitu ya Pak ya? Iya. Kalau surat begitu. Tapi kan ini lisa. Akan melawan lu lu biar nada. Akan melawan benerin. Cepat ya Pak ya? Tadi kata Bapak kalau lama ngerti gak ini. Sekarang harus ini. Oke, saya menggunakan konsep ceramah ABC. ABC, oke. Siap, boleh Pak. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai. C. Cukup sekian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Bapak dulu nanti diturunin. Lagu UMR-nya. Bilangnya mau melayani rakyat. Ini minta dilayani. Saya itu, ini yang gak paham di sini. Saya itu bukan melayani rakyat. Saya hanya membawa aspirasi rakyat. Yang melayani itu pemerintah. Oh yaudah nih. Bapak lagi? Mejanya sekalian. Minum dulu nanti kalau udah menjabat kan minumnya ludah sendiri. Oh iya benar. Saya gak berani minum sembarangan. Kalau belum dicicipi oleh ajudan saya. Oh saya ajudannya? Saya cicipin ya. Minum dulu. Tungguin 5 menit. Biasanya nanti mati. Enak-enak mau gak? Oh gak mau. Oh mau dong saya. Saya doan jeruk saya. Bukan rasa jeruk ini semangka. Waduh kok warnanya begitu ya? Iya. Kecelupan jeruk. Oh nanti kalau bang komeng saya mau minta tolong nih. Iya bener. Nanti kalau udah di Senayan saya niti pesen. Tai Chan. Itu mah di belakangnya. Oh yaudah yaudah. Banyak jualan itu mah. Saya di depannya. Ini gak mau ya berarti? Jalan tol mau etol mau etol. 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 Silahkan. Iya ya silahkan. Ini aja minumnya air putih. Iya ya. Lu mau kemana sih udah naruh? Dibawa lagi mah. Enggak saya yang awus. Oh iya iya. Emang kira-kira gimana ya dia di sidang DPD. Mau tau kayak gimana ntar meng? Ya saya kan belum tau bu sidangnya gimana. Bener sih. Iya saya belum tau. Apakah bang komeng akan berubah jadi sosok yang serius? Berwibawa? Iya. Saya tuh penasaran bang. Berat itu ya bu ya. Berwibawa itu berat. Kenapa? Harus bawa kantong kresek. Kenapa? Wibawa. Wibawa. Bukan kayak gitu ya bobobek. Enggak begini ya bu ya. Saya awal dari awal mencalonkan. Saya itu yes saya. Nih gue nih. Lu mau syukur gak udah. Dari situ saya sudah tidak mau merubah. Saya ganti ruangan saya harus ganti make up gitu. Ya enggak make up gue kayak gini. Udah. Tetap jadi diri sendiri ya? Nah itu bu. Kalau jadi orang lain kan disebutnya jadi-jadian atau siluman. Jadi nanti. Ah sudah lah bu. Beneran gak itu surat imajiner untuk PSI? Katanya bisa. Kan ada tuh surat seorang komeng kepada PSI. Yang bisa seperti ini tanpa bantuan orang tua, tidak nepotisme. Itu beneran komeng yang bikin? Kalau saya lihat kan mungkin Bu Rosy udah paham ya itu imajiner. Tapi kan banyak orang-orang yang. Lu paham. Kasih paham aja. Saya maaf kita gak paham semuanya. Kenapa lihat saya? Kita semua yang paham dong. Ibu ini sebenernya tahu loh orang jurnalis kok gitu kan. Jadi surat imajiner biasanya dia berimajinasi. Itu ada teman saya bicara. Dulu namanya Rosyana Silalahi. Itu kalau Pak Jaya Wijaya Suprana. Nah itu sering berimajiner seperti wancara dengan almarhum Soekarno. Presiden pertama. Keren nih. Dia bisa nginget waktu briefing. Bagus. Itu tuh hebatnya saya kan. Tapi jangan ngomong barangan depan saya loh. Saya bawa semua nih. Nah dari sini berarti itu bukan tulisan saya. Tapi banyak yang tidak tahu. Jadi seolah-olah saya yang menulis. Bukan padahal kan. Padahal bukan. Jadi di sini Komeng mau klarifikasi bahwa surat Komeng untuk PS itu bukan ditulis oleh saudara Komeng. Enggak saya. Saudara saya enggak dirumat. Bapak. Bapak. Iya tapi kan ibu bilang saudara. Iya maksudnya itu saudara itu bapak. Bilang aja si Komeng gitu. Ya si Komeng. Nah itu dari situ. Tapi pandangan orang itu bahwa itu saya yang menulis. Dan memang jarang terdengar sekali kata-kata surat imajiner ini bu ya. Mungkin ya akhirnya seolah-olah saya yang berbuat seperti itu. Saya boro-boro ngurusin orang bu. Apalagi ngurusin partai. Ngurusin. Dan itulah sebenarnya yang akan saya bawa itu justru hal-hal yang seperti itu bu. Apanya sih? Itu yang orang baperan sekarang bu. Oh. Kalau orang semuanya bahagia. Saya kan akan membawa kebahagiaan menuju kesejahteraan bu. Iya. Kalau di waktu saya tinggal di Inggris itu setahun kurang 12 bulan bu. Alah kapan lu pernah tinggal di Inggris? Setahun kurang 12 bulan bu. Yang gak pernah dong. Gak pernah berarti. Gak pernah berarti. Di kampung Inggris kali. Pare, di Pare. Di Jawa ya? Iya ada. Di Sulawesi ada juga. Dimana aja itu. Nah itu kalau... Udah kayak politisi dia ngaku-ngaku. Peace. Harus bukan belajar. Jangan ngadi-ngadi deh lu. Ya kalau dikit-dikit bu. Nanti kan kesananya. Kesananya kan akan lebih ngacok lagi saya. Itu kalau ditanya, are you happy? Yang ditanya itu bu. Apa? Kebahagiaan bu. Apa tadi? Ayu Salma. Are you happy? Salma. Are you happy? Are you happy? Oke. Nah kan yang ditanya itu bu. Ditanya siapa? Kehidupan di mereka selama saya tinggal di Inggris ya bu ya. Itu selalu kayak gitu. Itu di luar aja kayak gitu. Terus negara yang makmur. Apa? Negara maju. Enggak maju. Belum tentu maju bu. Ini yang makmur. Itu pasti kebahagiaannya tinggi. Ya bu ya. Kebahagiaannya tinggi. Nah itu yang saya mau terapin tuh kebahagiaan itu bu. Kalau sampai semuanya bahagia itu enggak ada yang baperan bu. Oh. Banyak saya bercanda sama ibu yang marah dia. Iya betul. Itu banyak tuh bu. Saya bercanda sama Abdel yang marah orang. Padahal Abdelnya mau girang-girang aja bu. Itu kan karena dari kurang bahagia menurut saya. Enggak usah jauh-jauh. Kita datang ke resepsi. Umpamanya perceraian seseorang deh ya. Pernikahan. Pertawinan ya. Pernikahan seseorang gitu bu. Cerai enggak perlu resepsi Bang Gomeng. Hah? Kalau cerai enggak ada resepsinya. Ya kali aja ada duit lebih. Ada duit lebih. Itu kadang-kadang kita ngeliat orang. Tuh orang makannya banyak banget. Tapi enggak malu. Apa itu dagingnya diumpetin lagi. Orang yang makannya sih enak bu. Tapi kadang-kadang yang ngeliatnya. Yang ngomonginnya makannya pun bakalan enggak enak. Oh jadi kamu yang mau bilang politik itu jangan dibawa perang. Enggak. Seluruh Indonesia bu. Seluruh. Apapun. Apapun. Untuk menuju kebahagiaan itu. Nanti supaya semuanya sejahtera. Kalau bahagia biasanya orang memikirkan ide-ide juga akan keluar dengan bagus bu. Saya enggak pernah ngurusin orang. Makanya saya ngomong semauanya. Tapi ya menghasilkan sesuatu kan gitu. Makanya ini orang ini cepat nih. Iya emang cepat meninggal ya kali ini. Tapi Bang Komeng. Kalau memang tujuannya untuk membuat rakyat bahagia. Kita sekarang jujur-jujuran aja. Kurang bahagia apa kita lihat Bang Komeng sebagai pelawat. Kenapa harus jadi seorang wakil rakyat. Bagus nih pertanyaan Gautama. Ini saya enggak bisa sendirian. Dan tidak bisa. Tadi kan nanya cuma bertuju ya. Hah? Bukan. Tujuan. Tujuan. Bukan bertujuh. Bukan. Bukan jumlah. Eh jangan. Kira mau nyeram. Tujuan Bang Komeng. Kenapa? Tujuannya. Kan jadi pelawak juga kita bahagia. Bahagia lihat Bang Komeng melawak. Bahagia. Bahagia. Justru ketika Bang Komeng jadi wakil rakyat kami malah jadi khawatir. Bang Komeng bakal bisa bikin bahagia enggak kalau pelawak gitu. Kayaknya itu mesti dibikin undang-undangnya. Saya harus kesana. Berapa banyak yang melihat saya? Apalagi kalau tidak dekat. Bahan sih jawabannya kok gitu. Nah ini ibu nih. Undang-undang apa nih? Pertanyaannya kan dia itu intinya dia bilang sebenarnya agak ya sayang. Komeng kan bisa membahagiakan banyak orang Indonesia dengan pelawak. Jadi pelawak, jadi DPD. Itu pertanyaannya. Kalau saya bikin undang-undang semuanya dibikin semua kebahagiaan. Tidak saya aja kan bisa. Ya enggak bisa dong. Bisa bu. Sekarang aja kalau saya tidak dekat kekuasaan. Itu job saya membahagiakan orang lain dikit loh bu. Paham ibu ya? Ya kan? Nah dari situ saya cuma dapat separoh tuh. Bagaimana mau bahagia semua. Saya sekarang tidak mendekati lagi. Saya ingin masuk ke kekuasaan. Biar saya bisa semuanya saya bahagiakan. Caranya dengan bikin undang-undang? Aduh kacanya belum dibuka. Enggak ada. Enggak saya tadi tangan saya keluar kan. Caranya dengan bikin undang-undang? Ya kan bisa melalui itu. Apakah... Gimana sayang? Membuat undang-undang happy. Ah lu enggak-enggak aja. Bisa bu. Hidupkan semua gedung kesenian yang ada di kabupaten kota. Sekarang ini banyak gedung yang mangkrak. Akhirnya di depannya cuma buat... Banyak sampah. Yang saya udah tahu ya bu ya. Kan itu bisa bu. Nah dari situ mungkin kepenatan... Warga yang wilayah kabupaten kota. Ada hiburan. Oh... Benar-benar. Akhirnya dia menjawab pertanyaan sih. Pertanyaan. Enggak bilang, belum kelar. Memang dipuji tapi belum kelar. Emang dipuji tapi belum kelar. Sabar ya. Jangan dipuji dulu buru sih. Jangan. Kalau bilangnya begini belum dapat kasih kotak. Kalau pencer habis baru. Benar loh. Menghidupkan kembali kebudayaan. Iya bu. Keni. Ketornya dari situ. Karena trigger kan bu. Uh apa tuh trigger? Itu yang buat ngecap di atas. Stagger. Stagger. Katanya pengen bikin kayak Korea Selatan juga ya Bang Komeng. Bikin boy band gitu. Iya. Bukan. Bukan boy bandnya. Bukan mungkin. Uncle band kali ya. Karena kan makin tua kita. Nah kan ya sedikit-sedikit ya dari mulai mungkin itu baru. Kan gak bisa langsung ke Korea dulu. Paling kan yang deket-deket Singapura, Malaysia kan gitu. Iya. Maksudnya semua perlu tahapan. Apakah cukup dalam 5 tahun? Kan begitu bu. Oh jadi ada... Belum jadi. Ini kan saya baru. Nanti kan belum ada. Berarti ada rencana 3 priode. Iya. Wah kalau itu kan bebas. Gak ada undang-undang ya. Mau sampai mati juga. Kalau Dewan ya bu ya. Bisa nyalon terus. Tapi ada rencana gak setelah jadi Dewan ini mau naik-naik lagi ke jabatan yang lebih tinggi? Oh iya. Di yang atapnya tuh yang kayak BH tuh. Bukan bangunannya. Bukan bangunannya. Jabatan. 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 Barang-barangnya jadi kepala daerah terus apa nanti naik lagi dari. Ini udah lembaga tinggi loh. Tadinya kan sebenarnya tertinggi MPR itu kan bu ya. Sekarang katanya dihapus. Gak tau hapusannya dari mana saya sih gak pernah ngasih. Jadi lembaga tinggi. Ini udah tinggi banget loh. Bapak. Saya mau kemana lagi kalau udah tinggi. Kalau saya kepala daerah turun berarti. Waduh. Ya kan? Jadi kepala sekolah. Nanti sih belum tentu nih. Ya kan? Menteri-menteri. Menteri saya pernah ditawarkan waktu itu Menteri Perairan jaga pintu air. Itu bukan Menteri Perairan dong kan. Itu bukan Menteri Perairan itu juga. Eh air penting loh. Iya tapi tugasnya bukan diterima. Yanti aja kerja sampai 25 tahun. Yanti siapa? Ada di air bu. Ibu gak pernah nonton ikannya ya. Saya Yanti kerja 25 tahun. Oh yang air mineral. Oh iklan yang iklan itu ya tau. Hebat. Tapi saat berarti di bagian ini kita dapet motivasi seorang komeng menjadi anggota DPD itu dia punya komitmen tadi. Untuk budaya, seni. Keren sih meng. Salud. Ya itu bu ya. Karena memang dari tapi banyak orang yang melupakan budaya dan seni itu bu. Mungkin semua pembangunan, pembangunan, pembangunan. Banyak orang. Padahal itu pembangunan mentor. Iya bagus banget jawabannya. Belum, 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 belum. Belum kelar nih. Oke. Kalau udah kelar kan saya langsung pegang honor dong. Belum kelar nih. Nah dari, dari, lupa jadinya sih. Budaya, seni dan budaya. Tapi bagus. Itu dari dulu memang dia punya komitmen sih. Untuk soal-soal kayak gini. Tuh dengerin. Jadi, aku tuh tadi mau bilang salut. Salut keren. Sebenarnya konsisten tapi. Iya, tapi gak usah sendiri tuh bu. Makanya saya bilang. Kayak, maksudnya seperti kompas TV aja udah membantu sebenarnya bu. Yang saya, lomba-lomba festival, stand up. Ya, suci. Suci. Walaupun suci ada batasnya bu ya. Cuman sampai tangga. Batas suci. Batas suci. Batas suci. Ya betul. Batas suci. Batas suci. Suci ada batasnya batas suci. Oh oke. Kalau mau masuk masjid tuh ada tangga, udah sama segitu. Bagaimana saya tidak lanjutkan? Lanjutkan dong. Tangannya udah nanggung. Tangannya udah nanggung begini. Nah. Tapi tidak hanya memberikan festival. Ada beberapa TV lain. Hanya dilombakan. Tapi tidak disalurkan. Di suci ini sampai sekarang tuh liat. Dikasih kerjaan di sini bu. Ada, dihidupkan, ditaruh di mana, di mana, di mana. Banyak yang mengadakan festival, tapi abis selesai, udah. Ini kelayapan deh sendiri bingung mencari kerja. Yang nyemen, nyemen lagi. Komen mau bilang suci tuh harus dilanjutkan terus. Karena jurinya Bang Komen. Saya baru sekali. Belum sedanao. Sekali. Enggak, maksudnya bu, Kompas TV ini, maaf ya, saya bukan karena ibu kerja di Kompas ya. Saya juga dulu di Kompas. Oh, iya Bang? Amin, itu preman. Malak, itu malak. Kok malak sama Kompas apa maksudnya? Kompas tuh dipalak, di Kompas dulu, zaman dulu. Ya, zaman dulu. Bahasa orang zaman dulu itu. Ya, ngomong deh sini deh. Saya ngejelasin, abu aja gak ngerti. Gak ngerti kita. Bang Omen pake bahasa zaman dulu, ini enak-enak sekarang. Gensi, ini Gensi. Tau deh juga. Tuh kan lupa lagi, saya. Saya tahu diajak rapat gimana, bu, ya? Makanya jangan ada yang motong, bu. Ya, ntar kasih tahu ya. Oke. Pokoknya kalau ada rapat, nanti lu bilang jangan intrupsi. Oh, gitu ya, bu. Kalau gak lu lupa terus. Mikisnya matiin, bu, ya. Kan gak kedengeran, ya? Nah, jadi tapi maksud saya, kalau Kompas ini dari abis lomba disalurkan, bu. Oh, jadi talenta-talenta baru, kan? Memang, saya juga minta ini ya, terus kalau soal dilanjutkan, ya terus lanjutkan. Itu kan membantu program saya juga, kan, bu. Nah, mereka, tapi kalau habis di festival, terus diberikan pekerjaan. Karena walaupun memang berat ini, bu. Berat sebuah perusahaan. Harus cari keuntungan. Mau jual siap, ya? Dia, siap, ya. Kalau lomba-lomba kan gitu. Terus dibuatkan program. Dia siap, ya. Kan gitu tuh, bu, orang. Tapi Kompas berani, dia langsung. Dikasih program, dikasih. Ya kan? Tepuk tangan untuk Kompas. Seratu. Ini kok banyak asap tempatnya? Iya, Pak. Ini apa namanya? Polusi. Lagi-lagi tinggi, Pak. Polusi memang kalau menurut tata bahasa. Iya. Itu memang di Jakarta. Kok di Jakarta? Iya, karena mpok. Polusi. Di Jawa mungkin Mbak Lusi. Mbak Lusi, betul. Kalau di Ningrat mungkin R.A. Lusi. Ini apa, Pak? Caleg pilihan rakyat pemilu Indonesia 2024. Jangan lupa, Mas. Ahmad Bustomi. Ahmad Bustomi. Ahmad Bustomi. Ini Alfiansa. Ini siapa sih, Alfiansa Bustomi? Alfiansa Bustami lagi. Si Ahmad, Pak, Kang Soto yang kemarin tumpah. Alfiansa. 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 Ini program kerja sebar tawasa Indonesia. Wah, kesehatan lansia. Wah, itu gratis pengobatan. Gratis, Pak, ya? Gratis. Itu pijit. Oh, pijit. Pijit bel. Nah, nanti jadi semuanya. Ya, pijit. Saya bersama seorang yang meniti karir sebagai seorang komedian dari akhir tahun 80-an. Super terkenal di tahun 90-an dengan kata uhuinya. Dan sekarang secara fenomenal menjadi anggota DPD. Dan perhitungan suara yang ia dapatkan itu betul-betul fantastis, dramatis, luar biasa. Komeng. Ini, tapi saya ada sedikitnya nih, Mbak Rosi nih. Ini agak serius sedikit ya. Saya sudah dapat status bahwa ini kan Bang Komeng kayaknya bakalan terpilih lah ya. Dengan angka segitu banyaknya gitu. Itu enggak pakai curang ya, lu menang? Saya sih sering ngasih-ngasih ini apa, money politik ya, Bu, ya? Oh, money politik. Oh, money politik. Pake duit monopoli. Mau lagi tuh orang. Karena kan serangan pacar lagi gelap-gelap nih. Saya kasih duit monopoli serangan banyak. Pas kelihatan, kaget serangan jantung, Bu. Iya, tapi ini ada. Ada desas desus, jadi kalau Bang Komeng terpilih nanti, katanya nanti akan punya staff khusus itu ada Adul, ada Daud Mini. Apakah betul itu Bang Komeng? Apakah teman-temannya akan dibawa juga? Nama staffnya kecil-kecilan katanya. Staff kecil-kecilan. Saya takutnya itu selerinya permen ya. Ya, enggak apa-apa dong. Oh, enggak apa-apa. Apakah akan mengganding teman-teman bersama seniman juga, Bang? Saya dapet kabar dari kesel-kertaryatan. Kertaryatan mana? Dari RW. Sekreti. Dari sana, Bu DPD. DPD? Serius? Ya. Tenaga ahli itu harus S1. Oh. Karena kalau sampai lebih nanti kita kepilak kali ya. Berarti ada... S1 ya? Minum banyak S. Minum banyak baru sih. Ada batasannya kayaknya itu. Oh, ininya? Ya. Tingkat pendidikan harusnya S1? Tapi padahal kalau untuk calonnya legislator ya, malah bebas. Agak enggak fair ya? Ya, mungkin tergantung ya. Kalau posisinya jalanan rusak masih enak ya. Fair. Itu fair. Ini fair. Adil. Jakarta. Jangan tergantung ya. Jangan tergantung ya. Jangan tergantung ya. Juri, Juni, Juli ulang tahun. Jakarta. Ini fair. Saya juga mau mencalonkan di sana. Kan belum ada wali kotanya itu, Bu Jakarta fair ya. Jangan. 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 Itu festival Bang Komeng. Jadi jawab. Mungkin enggak? Enggak mungkin tuh. Bahwa tim ahli siapa aja? Adul. Adul. Kita selama ini tahu Bang Komeng deket banget sama Solngadul, sama Dosmini. Ya itu dia ada batasannya. Emang mereka enggak S1? Dia enggak. Waktu itu dia S1 tapi cair S-nya, Bu. Ya sebenarnya kalau dari jawaban ini tahu enggak, Bu? Apa? Emang enggak mau diajak. Iya. Lupa, lupa teman. Lupa. Enggak, tapi kan harus diplomatis kan. Sebenarnya satu, karena Komeng merasa bahwa supaya jangan ada KKN. Bukan berarti masuk ke DPD, tim semua harus dibawa. Kan gitu kan? Makasih emang ini, saya juga enggak mungkin bawa tim. Itu kan punya DKI, Bu. Taman Ismail Marjutan. Bukan. Gede banget kalau bawa tim, Ma. Gede banget. Pendukung Bang Komeng. Saya mulai dari awal nih, Bu. Tim sukses aja enggak ada. Itu asisten saya. Asisten saya dua. Yang tadi bareng. Satu lagi biasanya. Nah yang satu lagi ini lagi rekapitulasi di. Suara? Oke. Ya. Ngawal suara nih? Ya, ngawal suara. Makanya dia bawa senjata, tiga. Enggak perlu. Enggak perlu dikawal seperti itu, Bang. Ya, di sana itu. Iya. Biasanya ikut saya bertiga. Itu aja tim sukses aja enggak ada, Bu. Apalagi saya memikirkan nanti. Tim ahli. Agak ahli ya, tim ahli. Tapi perlu loh, Meng. Ya, memang perlu. Ada beberapa sih yang sudah saya. Ya, teman-teman yang intelektual lah. Yang tidak seperti saya gitu kan, Bu. Oh, Abdur sama yang lain enggak masuk? Adul enggak masuk, Bu. Yang tadi ada-ada-ada. Oh, kualifikasi tadi ya. Kualifikasi lah, ada apa lah, ada apa. Mungkin nanti juga enggak kelihatan kalingan meja. Saya juga enggak tahu. Jadi, ya semuanya memang perlu. Padahal saya sebenarnya bukan soal tim. Setelah-setelah tenaga ahli ini bukan soal pendidikannya kalau menurut saya, Bu. Tapi kesulitannya untuk bisa mencapai titik visi-visi yang kita tuju. Kan sebenarnya udah cukup. Saya tinggal mengarahkan kan gitu. Justru kalau ada tenaga ahli lain, nanti nyampur malah pikiran saya malah. Wah, giniin aja deh, Pak. Giniin aja. Hah, lalu aja kerja sendiri. Sebenarnya ya, Bu. Makanya kalau memang tidak ada, dari kesekretariatannya juga katanya menyediakan. Tapi keapakah satu visi, dia cuma ngebantu doang, berarti enggak perlu S1 dong. Itu disediakan, adul juga. Bisa jadi dia ke sana, ya kan? Tiba-tiba gini ya. Lu lagi, lu. Tapi kalau memang harus satu visi sama Bang Komeng, berarti kemungkinan besar sama-sama seniman dong. Kalau memang Bang Komeng mau merekrut yang tim ahlinya itu. Mungkin yang saya perlukan adalah soal administrasi ke negaraan mungkin. Oh, yang mengerti seharusnya. Saya tidak mengerti, saya kalau mau ketemu Bupati. Karena kan waktu saya dulu aja pengen ketemu Bupati Tunggul Ametung. Itu enggak dikasih. Udah lama. Udah lama. Udah lama banget Bang. Itu bukan enggak dikasih. Bang, udah beda jaman. Beda jaman Bang Komeng. Namanya Ken Arok ya. Iya. Ken Arok, Ken Dedes, Ken Dar tuh yang orang Jawa Barat. Ken Dar, adek. Akan tahu saja. Orang Sunda kan namanya adek Endar. Aduh, capek banget ya. Kalau di daerah ibu, kentut kau. Nah, jadi begitu. Untuk soal administrasi kena cara bertata negara. Administrasinya ya. Pasti ribet sih. Ya, saya belum ngerti. Mungkin itu yang saya perlukan. Dan apa namanya. Itu walaupun beda misi. Saya cuma nanya doang. Gue kalau mau begini gimana. Oh gini, 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 gitu. Ngomong-ngomong ya. Sebenarnya dengan perolahan suara komeng setinggi itu. Bisa loh jadi pimpinan DPD. Cuma saya takut bu, tadi aja kan gitu. Nanti ada yang. Pak, interrupt saya gini. Lu siapa sih? Pulang deh lu. Ada bakat-bakat otoriter ya? Terus aja deh, kerja deh. Otoriter tuh bukan bakat bu, tapi talenta. Sama. Bisa punya potensi loh pimpinan DPD. Jadi kalau kita lagi sidang tahunan tuh. Bisa tuh. Mewakil hidup depan. Waduh. Gak kebayang deh gimana ininya. Walaupun anggota, iya bisa duduk depan lah bu. Minta pangku aja mah ketua. Gak boleh dong, pangku aja depan. Ya ibu bilang mau yang duduk depan aja. Lah. Saya. Tidak. Maksudnya saya belum mengerti. Jadi. Pokoknya kita dukung komeng jadi pimpinan DPD. Setuju? Setuju. Setuju. Bener. Gimana mau sidang bu? Saya jarang mengikuti sidang-sidang di organisasi saya yang pernah. Saya masuki ya bu ya. Di Paski juga ada. Bidang seperti itu. Waktu zaman kuliah mungkin di HMI ada. Tapi kan untuk pengalaman memegang beberapa provinsi seperti ini belum ada. Bukannya menolak. Belum mengerti. Mungkin kalau udah mengerti masih mau. Saya apa yang belum mengerti saya belum mau. Apa yang bukan bidang saya. Oh tau diri ya. Enggak duduk dong kan bangku di sana. Jadi. Tapi. Belum bisa. Ibu kalau begitu memancing kerusuhan di Indonesia itu. Kalau memaksa saya untuk. Siapa tahu. Kalau seorang komeng bisa perolein suaranya satu setelah juta lebih. Kan di sana kan pimpinan DPD nya itu juga voting. Voting. Jadi. Tahu kan voting. Voting. Voting beliung. Saya paham suara. Ya pungutan suara ya. Ya. Ya ya ya. Ya itu dia tadi. Kenapa? Siapa kalau kepilih? Wah luar biasa. Saya mundur. Kenapa? Enggak bisa mundur. Enggak bisa bu. Orang masih luas itu gedung. Enggak bukan. Bukan mundur badannya. Iya. Tapi kan maksudnya saya bisa menyampaikan alasan-alasan saya. Jangan dipaksakan. Kalau mau rusak nanti sidang ini. Jangan dipaksakan ya. Ya karena kan ada aturan-aturan. Kalau dalam sidang ya Bu ya. Kan kayak gitu. Jadi pengennya Bang Komeng menyuarakan yang emang Bang Komeng concern dulu. Seperti katanya bagaimana penting juga buat kita ya. Ada hari komedi. 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 Itu kan libur tuh. Berarti hari komedi libur kita. Gimana cara merayakan hari komedi menurut Bang Komeng? Ini yang mana yang saya jawab. Ya sama pertanyaannya juga. Sama apa kanyaannya. Ini libur. Ini gimana? Ya udah libur gak? Libur gak? Libur gak? Bikin libur dulu Bang. Hari komedi nasional. Oh enggak dong. Nanti malah justru dia gak ngejob. Oh bener juga. Jadi di hari itu pelawak semua harus ngejob? Harus ngejob. Enggak maksudnya kalau ngejob terus gitu. Jangan. Karena hari komedi libur pasti panggai. Sudah lagi libur Pak gak bisa. Jadi justru dia menutupi pekerjaan dia juga. Bener. Gak perlu lah. Saya-saya gak perlu. Hari buruh tuh kenapa diliburkan? Kenapa Bang? Biar gak ada yang pada demo. Tapi malah memang akhirnya kan kerja di. Ah itu lain bukan bagian misi misi saya ya. Jadi kita cerita komedi aja. Terus bagaimana? Takut. Takut. Saya melenceng dari visi-visi no. Udah takut blunder sekarang. Enggak blunder. Itu kan hari libur. Hari libur jadi libur. Tapi tetap ada yang bekerja. Kan buruh suruh pada keluar tuh. Biar demo. Satu Mei ya. ILO bahasa Inggrisnya itu. Bahasa PBB-nya ILO. Iya organisasi buruh. Oh ILO iya. Oh bener itu. Internasional. Nah saya mau ngapain gak bener. Susah lu Pak deh. Terus kita hari komedi nasional. Ngapain jadinya? Ya enggak. Paling enggak kita dihargai sebagai komedian. Kan selama ini hanya menghargai para pekerja film. Ada hari film. Ada hari musik. Bapak-bapak apakah pernah? Dengan hari itu aja kita udah sangat bangga. Padahal di banding-banding kek mungkin lebih ke komedi. Yang lebih banyak dibutuhkan. Musik pun ada musik komedi. Film? Film komedi. Ada film komedi. Kok gak ada hari komedi ya? Mas Jutte kan berarti lebih banyak komedi dibutuhkan kok gak ada? Kemana? Nah sekarang lagi saya lagi nyari nih. Kemana? Kenapa tanggal 27 berapa tadi? September. 27 September itu hari lahirnya Bing Selamet. Itu yang paling senior menurut kami-kami yang ada di PASKI. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Kalau komedo mungkin harus pakai. Iya. Pakai masker. Pakai masker. Masker bangkuang ya? Iya betul. Itu kok dibogor dibikin asinan mukanya. Karena ada bangkuangnya ya. Aduh capeknya aku Tuhan. Ini kapan? Berapa segmen lagi ya? Iya nih saya juga pengen buang air nih. Nanti dulu bangkomeng. Bentar dulu. Gak kayaknya saya gak diterima di sini pak. Gak bangkomeng. Jawabnya muter-muter. Terus kekirin gue mau pulang aja. Baru sih jadi pusing. Bukan. Hatiku lelah. Tuh denger tuh. Apa bangkomeng? Ngomong-ngomongnya. Ngomong-ngomong. Bukan sama saya. Itu puisi. Bukan. Hatiku lelah. Gitu. Terus? Ya mungkin sama negara ini. Karena ibu kan menanyain semua orang. Semua orang jadinya paling tau. Padahal orang paling tau itu bukan Bu Rosi. Siapa? Tukang gorengan. Iya. Ada taunya betul. Jadi hari komedi mau dirayakan seperti apa? Ya enggak. Maksudnya dirayakan seperti apa aja sih biasanya. Paling enggak kita merasa dirayakan. Pengakuan ya? Iya pengakuan. Betul Bu. Jadi sebenarnya kalau lagi serius ya. Cerdas loh. Ibu jangan itu. Ntar akhirnya nyiram saya. Sekarang banyak yang cuma asal dibegitukan saja Bu. Kadang-kadang. Tapi setelah diambil negara lain. Marah. Oh betul. Ya kan. Dulu belum ada hari batik. Udah diakuin orang. Jadi ada. Biar ada. Kan gitu. Ada banyak beberapa seni yang diambil. Apakah mungkin itu ada kesamaan ataukah enggak gimana. Apalagi satu rumpun kan Bu. Kadang-kadang ada yang sama. Ada yang orang kita yang emang sudah beranak-pindak di sana. Kayak Singapura aja kan. Visioner loh sebenarnya Pak Omeng. Karek ember itu Bu. Nah itu. Dia tahu saya. Itu kan yang karena kolonialisme ya. Jadi itu yang membuat membangun kemana-mana. Sampai sekarang kayak ada orang Singapura. Itu dulu Singapura itu kan perkebunan jeruk ya Bu ya. Banyak orang Jawa dibawa ke sana. Makanya kalau saya ke sana. Ya ketemu lagi di Semarang. Enggak tau lu Pak Omeng ini kenapa jadi jeruk. 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 Kenapa jeruk. Ridha banget nih. Apa jauh. Tadi kan diakui. Kita banyak yang diakui. Iya karena memang. Banyak juga orang kita yang udah tinggal di sana. Oke. Seperti kayak Singapura dulu kan sama Inggris. Inggris kan sempet waktu itu menguasih Indonesia. Walaupun cuma sampai Sumatera. Tapi kan jalan juga sampai tuh. Anjar Panaro kan kan si. Ya terus apa sih poinnya kan Mas. Ya saya urut dulu nih Bu nih. Kelama-masukan. Kelamaan gimana emang bulan puasa kelamaan. Nah dari situ jadi banyak orang yang saudara-saudara kita ada di negara lain. Terus. Seperti kayak Suriname. Itu kan banyak orang kita tuh. Nah ini juga begitu. Jadi akhirnya banyak kesamaan-kesamaan budaya. Yang katanya ini punya gue kata negara dia. Padahal mirip mungkin. Bukan mirip ini Bu saya nangangas. Saya cuma dinusir doang. Bukan. Kita ngebelain loh. Nih kita nih. Ini dong nih. Dia malah itu Bang Komeng. Nih. Eh. Marsudi nih. Bukan. Bukan nama saya. Nama saya itu. Ya udah apa arti sebuah nama. Gue aja masuk pakai nama Komeng. Eh. Nih bu ya. Nih. Nih dulu. Singapura tuh hanya sebuah perkebunan. Ya udah. Nggak dia nggak ngerti nih. Nggak dia nggak ngerti nih. Nggak dia nggak ngerti. Nggak dia nggak ngerti. Nggak dia nggak ngerti. Nggak dia mau belain lu. Bang Komeng. Saya nggak berubah lain. Saya kampanye aja sendiri. Pak Komeng. Pak Komeng jangan sampai ini Mbak Rosi jadi pajar wu kuat. Nih kalau dari. Dari mana Mbak Pak? Saya ketika di sini. Ini dari tangannya. Dari tangannya. Nih kayaknya Bapak nih orang yang suka warawiri nih kayaknya. Wah. Wah. Wewe we. Wewe. Amatadul. Amatadul. Iya. Iya bener nggak? Bener nggak? Tawa-tawa tumpah gorengan gue nih. Iya ini kayaknya kebanyakan jalan nih kayaknya Bapak. Iya jadinya kayaknya perlu banyak istirahat. Oh. Iya. Salaman. Suruh istirahat. Nggak di sini aja kan di sini bisa istirahatnya. Di sini dulu. Pulang. Maksudnya nanti istirahatnya yang jangan ngerti deh dok. Bapak yang nggak ngerti. Bapak aja kerja di sini. Bukan. Kamu jangan nunjuk-nunjuk saya. Saya belum siap. Dek? Kerjaan apa? Gak kan biasanya kau tunjuk jadi menteri Pak. Dikerti. Ada yang ditunjuk terus kemudian maju PPRES gitu kan. Nah itu makanya. Bapak nunjuk apa nih? Saya bersama calon anggota DPD. Jawa Barat. Alfiansah Bustami alias Komeng. Buhuy. Buhuy. Bang Komeng udah liat videonya belum? Yang pas penghitungan suara siap ada nama Bang Komeng disebut. Ada pada saat. Buhuy. Itu saya yang piduain. Kan sehari-hari kan Komeng begini terus ya. Kalau ngobrol kali gitu ya. Kalian juga komeng. Kalau di pekerjaan ya. Yang kita nggak tau tuh di rumah. Kita nggak tau. Istri lu sehat? Alhamdulillah. Saya yang sering ini dicek. Nah ya sudah tau lah. Mungkin makanya ibu saya pernah ngomong. Untung bini lu pendiem. Rame juga kayak lu rubu nih rumah. Kok bisa rubu? Ya maksudnya kan kebisingan kayak gitu kan. Hebat loh. Bisa tahan ya. Iya. Karena memang kita konstruksinya tahan gempa itu rumah. Bukan. Tapi saya juga dapat cerita bahwa Bang Komeng ini kan jahil sekali orang ajail. Semua yang deket pasti pernah jahilin nama dia. Tapi katanya Bang Komeng tidak berkutik sama anaknya. Jadi anaknya pernah ngerjain. Bang Komeng udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini apakah nanti juga akan ada indikasi. Oh sama anak sayang banget. Apakah akan terjadi. Ada politik dinasti. Kalau anak yang mau terjun apakah akan dipermudah sama Bang Komeng? Kalau terjun itu militer ya. Bukan. Bukan dari atas. Air juga terjun. Iya itu karena mungkin airnya masuk militer. Tapi ini pertanyaan bagus. Itu anak yang nomor satu bu. Si bagus. Benar. Oh benar. Bu ini selalu bisa menebak saya dari dulu. Kasih adinya dong. Dari dulu. Ada hiburan ya bu ya. Ada ya. Kan zaman dulu ada ada hiburan bu ya. Gimana ada hiburannya? Ya. Gak terhibur orang itu. Mereka itu makanya dia lebih tahu karena tahu strategi saya. Itu dia makanya. Saya gak mau kalau strategi saya. Yang tahu itu cuma anak saya. Makanya saya nyerahnya itu. Apaan sih? Aku gak ngerti. Nah ini dia ibu. Seorang jurnalis yang tidak bisa memahami pembicaraan seorang. Pejabat baru ya. Pertanyaan dia. Karena lu selalu kalah sama anak. Nah kalau udah jadi pejabat apakah nanti ada politik dinasi semuanya buat anak. Ada proyek DPD anak yang bikin. Kan gitu. Kan begitu bukan berarti saya menyenangi. Karena anak itu tahu strateginya saya. Dimana pada saat dia saya mau jahil. Dia tahu. Makanya dia bisa menjahili saya. Bukan saya tidak bisa melawan kepada anak saya. Karena saya sayang. Akhirnya menimbulkan politik dinasi tadi. Kan seperti itu Bu. Karena dia memang selalu tahu trik-trik saya. Dan sampai sekarang. Ngelawak aja teman-teman yang kadang-kadang materi saya Bu. Saya tuh ada gaji Bu di rumah. Itu kerja itu buku semua banyak tuh. Itu kepanjangan? Gak kepanjangan. Ibu bisa mendekin. Itu ada di Haji Siapai itu Bu. Bukan kita begitu. Jadi maksudnya komen. Dia gak berkutik sama anaknya. Siapa yang kembar kan? Siapa namanya? Bagus Megaga. Bagus Megaga itu. Karena udah tahu trik lawak. Saya. Konsep-konsep Jailin juga dia tahu. Tapi kalau jadi pejabat enggak. Bukan yang mau sayang anak jadi politik dinasti. Enggak lah dia udah masing-masing aja Bu. Enggak mau diarahin ke sana anaknya? Enggak lah tergantung dari. Kalau buat saya kan manusia biasa ya bukan kompas ya. Jadi tidak bisa mengarahkan. Tidak manusia bukan mengarahkan. Ibu mulai paham nih sekarang. Iya, iya, iya. Udah mulai paham. Ya gak memprotes lagi. Iya. Baru segmen terakhir baru paham. Kalau sama Bang Gomen ini pertama kali itu bingung pasti. Lamentar paham lama-lama gila kita. Iya, iya. Bener banget. Oh paham nih. Pas lama-lama enggak juga. Ternyata gak paham. Ini orang akhirnya mundur semua yang di DPD nih Bu. Ini gara-gara ibu. Masa saya sendirian di sana. Ya gak apa-apa dong. Gak apa-apa kan jadi keputusan ada di tangan Bang Gomen semua. Ya tapi kan harus ketok palo. Yang lain ketok magic apa. Dan dia gak berubah loh. Dari awal karir gak berubah. Bener. Ibu dari dulu siaran satu TV misalnya. Iya. Dia sebenarnya secara aja panggil Bu. Biasanya panggilnya. Saya mau panggil bahasa itu gak enak kan. Iya kan. Bahasa Arab ada saya biasanya. Kan maksudnya Meg. Kalau mau seumur-seumur ini. Benernya gitu kan. Itu kan satu tetanya. Tapi satu TV. Satu TV. Saya di Spontan. Ibu bagian baca. Cerita. Cerita. Oh iya dulu. Sama-sama di SCTV. Ah itu. Saya mau ngomong itu. Bisa mau bersemasa. Apa-apa. Jojo kan pemreca kan. Pem apa? Pempe. Pembencin. Jadi dia gak berubah. Dari tahun akhir 80-an. 90-an. Ya mukanya gini aja. Dia awet jelek. Setuju. Setuju. Karena paham dari dulu. Kalau mau saya mau ngapain. Ibu ada. Bener. Lu TV yang paling sering mengadakan. Ini apa namanya. Jumpa fan kalau jaman dulu. Bagian berita ada. Bagian komedinya ada. Yang sinetron ada. Tuh bareng tuh. Shoot. Bareng berangkat tuh. Iya. Gampang-gampangnya di Surabaya. Shoot. Waktu kok di Bali. Kelewatan mundur lagi. Kenapa ada kelewatan? Meng tapi kenapa rahasia gak berubah loh tampilan. Bener gak berubah. Dari akhir tahun 80-an udah begini. Makanya. Saya mau kesini juga gak mau. Berubah gitu. Ya kayak gitu. Puk tangan dong. Keren. Selalu menjadi komeng yang kita kenal ya. Kalau ngomong gak berubah berarti tetep gak mau kalau misal diambil sama parpol. Kan sekarang majunya independen. Kalau emang gak mau berubah kalau ada tawaran parpol diambil gak? Ini. Anda ini yang bicara kemana-mana sebenarnya. Bukan saya. Ini nanya. Pertanyaan. Iya. Tadi jangan dipepetin seperti seorang jurnalis ya. Kak Ibu ini sekolahnya lama loh. Anda ngomong main enak aja. Tidak berubah. Baru menang sucu udah berlagu ya. Juara berapa? Juara. Juara. Enggak juara. Enggak juara. Betul. Saya jurinya. Saya pernah mau nyogok saya pernah ketahuan. Jogok pakai apa? Jogok pakai apa? Saya gak terima pakai uang. Karena bukan Dapil saya Jawa Tengah. Ada gak kepinginan kalau misal ada tawaran mau diambil gak? Kalau asin gitu. Bukan. Tawar. Bukan ditawar asin. Kamar rasa bukan? Enggak. Saya juga gak ngerti ya katanya sih. Baik tinggal jawab aja kalau ditarik ke partai politik. Mau apa enggak? Bu saya tuh tidak mau langsung menjawab begitu aja. Harus ada alasan-alasan yang kuat. Ini sekarang aja di DPD. Ya bilang aja belum tentu. Belum tahu. Ataunya iya. Nantinya iya. Gimana itu? Ya gak apa-apa juga. Kan bilang belum tahu kalau sekarang. Kan gitu. Kalau sekarang oke gitu. Ya. Saya terima jawabannya. Jadi lu juga. Sekarung apa? Tapi dia bagus. Dia mau mencontohkan sebagai seorang calon pejabat negara, anggota DPD. Apa yang diucapkan itu dia punya komitmen. Ya kan? Jadi jangan asal gaplak taunya gak komit dengan apa yang diucapkan. Oh dengerin. Iya. Iya bang. Bener. Jadi komeng sebenarnya sedang ingin mencontohkan keluhuran berpolitik. Nah. Wee. Lalu. Alvi Hanso. Komeng. Cocok? Tim ahli? Woh coba. Ini. Oh ini yang disari? Oh dimana aja pokoknya. Sen. Nanti kira-kira jamnya saya kemari terus nih. Saya kemari terus. Saya ngobrol lagi deh. Ya kan lu bawain acara bar-bar show. Ya makanya saya akan bertanya terus kepada ibu. Tadi aja kan saya nanya terus. Bu nih gimana nih? Ibu mana nih? Karena ibu ini kan berhubungan dengan siapa saja. Ya. Politikus. Yang rakyat. Kita lagi nunggu nih. Yang manapun, yang manapun. Pernah kadang-kadang ngobrol sendiri saya lihat. Kan? Ya udah meng. Ya. Pokoknya kita juga udah kenal lama. Jadi gue tau banget komeng. Seorang komeng dia. Ya tampilannya sama omongannya dia ngaco-ngaco. Tapi dalam diri seorang komeng sebenarnya saya menemukan satu pemikiran yang luar biasa. Dalam politik dia punya gagasan yang luar biasa. Saya tau kenapa belum mau di DPR tapi masuknya ke DPD. Itu karena juga bagian dari pilihan hidupnya untuk selalu bisa menjadi manusia yang mandiri. Sukses ya meng? Sukses banget. Mudah-mudahan ibu. Pokoknya. Tumbel loh dia panggil gue ibu. Biasanya dia panggil gue mak. Semoga lu sukses dan menjadi inspirasi banyak anak muda di sini, komika di sini. Menjadi pelawak yang membawa komedi sebagai bagian dari Suri Taula dan berpolitik. Wah, tuh hampir gak kena. Tentang. Eh, good luck ya. Selamat. Terima kasih. Sekali lagi komeng. Terima kasih Anda yang menyaksikan Rosy di Kompas TV. Saksikan kembali Rosy di Kamis Depan. Saya jamin narasumbernya gak bikin saya stres. Tapi terima kasih sudah memberikan warna di program Rosy. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosy. Kita jumpa lagi Kamis Depan. Terima kasih.